Intro Sejarah Kesultanan Banten kembali mencuat setelah salah satu Sultan atau Raja Banten, Sultan Abdul Mufakir, diungkit ex-petinggi Sunda Empire ke Ageng Ranggasana atau Nort Rangga. Dalam Youtube di Dikor Buzer, Nort Rangga menyebut bahwa Bantenlah yang memerdekakan Amerika Serikat. Melalui sultannya waktu itu Sultan Abdul Mufakir. Nama Sultan Abdul Mufakir pun ramai diperbincangkan hingga Banten trending di Twitter. Dalam catatan sejarah yang dikutip kabarbanten.com dari serang kabdut.gudut.id, sejarah Banten tidak lepas dari sejarah Kabupaten Serang yang semula merupakan bagian dari wilayah kerajaan atau Kesultanan Banten. Untuk diketahui, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16 dan pusat pemerintahannya terletak di daerah serang sebelum abad ke-16. Kisah tentang Banten tidak banyak tercatat dalam sejarah. Konon katanya pada mulanya Banten masih merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Sunda. Penguasa Banten pada saat itu adalah Prabu Pucuk Umum, putra dari Prabu Sida Raja Pajajaran. Pusat pemerintahannya saat itu berada di Banten Girang atau sekitar 3 km di selatan kota Serang. Pada abad ke-6, Islam mulai masuk ke Banten yang dibawah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarifudin Hidayatullah. Sejak itu, agama Islam secara berangsur-angsur berkembang agama hingga menaklukkan pemerintahan Prabu Pucuk Umum pada tahun 1524-1525 Masehi. Kesultanan Islam di Banten pun berdiri dengan Sultan atau Raja Pertama yakni Maulana Hassanuddin, tidak lain putra pertama Sunan Gunung Jati atau dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Sultan Maulana Hassanuddin menjadi Raja atau Sultan Banten Pertama yang berbuasa kurang dari 18 tahun dari 1552-1570 Masehi. Atas perah karsa Sunan Gunung Jati, pusat pemerintahan yang semula bertempat di Banten Girang, dipindahkan ke Surau-Solan Banten Lama atau Banten Lod yang terletak sekitar 10 km di sebelah utara kota Serang. Sultan Maulana Hassanuddin kemudian wapat pada tahun 1570. Posisinya digantikan putranya yang bernama Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten ke-2 yang berkuasa dari tahun 1570-1580 Masehi. Pergantian kursi Raja atau Sultan terus berlanjut sampai dengan terakhir Sultan yang ke-21, yaitu Sultan Muhammad Rafiuddin yang berkuasa pada tahun 1809 sampai dengan 1816. Peradaan Kesultanan atau Kerajaan Islam di Banten berjalan selama kurun waktu sekitar 264 tahun, yaitu dari tahun 1552 sampai 1816. Pada zaman Kesultanan ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting diantaranya pada akhir abad ke-16 sekitar Juni 1596. Di sinilah orang-orang Belanda datang untuk pertama kalinya yang mendarat di pelaruhan Banten di bawah pembinaan Cornelis de Houtman. Datang ke Banten dengan maksud untuk berdagang. Namun sikap orang-orang Belanda yang congkak membuat pemerintah dan rakyat Banten pun tidak simpati. Ketegangan di antara masyarakat Banten dengan orang-orang Belanda pun akhirnya tak terhindarkan. Pada saat tersebut, Sultan yang bertahta di Banten adalah Sultan ke-4, yaitu Sultan Abdul Mufakir. Hanya saja, waktu itu Sultan Abdul Mufakir belum dewasa, bahkan masih bayi. Sehingga yang bertindak sebagai walinya adalah Mangku Bumi Jaya Negara. Hampir 8 tahun berkuasa sebagai wali Sultan Abdul Mufakir, Mangku Bumi Jaya Negara wafat pada tahun 1602. Posisinya kemudian diganti oleh saudaranya, yaitu Yudhanagara. Pada tahun 1608, Pangeran Rama Nanggala setelah dewasa, Mangku Jaya Negara dianggah sebagai patih Mangku Bumi. Setelah dewasa, Sultan Abdul Mufakir berkuasa penuh mulai tahun 1624. Saharaja menunjuk Ramanggala sebagai patih dan penasehat utamanya. Dan Sultan Abdul Mufakir kekuasaan beralih kepada Sultan Abdul Fattah sebagai Sultan ke-5 dan diteruskan cucunya sebagai Sultan Banten ke-6, yaitu terkena dengan julukan Sultan Ageng Tirta Yasa. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirta Yasa yang memegang tampu pemerintahan dari tahun 1651 sampai dengan 1680 atau sekitar 30 tahun. Di masa inilah, Kesultanan Banten berada di punca kejayaan. Pada masa pemerintahannya, bidang politik, perekonomian, perdagangan, pelayaran maupun kebudayaan berkembang maju dengan pesat. Yang menginginkan pula kegigihan dalam menentang kompani Belanda. Pada waktu berkuasanya, Sultan Ageng Tirta Yasa ini sering terjadi bentrokan dan peperangan dengan para kompani Belanda yang pada waktu itu telah berkuasa di Jakarta. Dengan cara politik, adu domba atau dikena dengan The Fight at Empire, The Fight at Impera, dilakukan antara Sultan Ageng Tirta Yasa yang anti kompani dengan putranya Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji yang pro kompani Belanda. Dalam masa ini, kejayaan Kesultanan Banten mulai luntur. Belanda berhasil mengadu domba Sultan Ageng Tirta Yasa dan putranya Sultan Haji yang berujung pada lumpuhnya kekuasaan Sultan Ageng Tirta Yasa. Dibuat tak berdaya, Sultan Ageng Tirta Yasa akhirnya menyingkir ke pedalaman. Namun oleh Sultan Haji, Sultan Ageng Tirta Yasa masuk dalam bujukan dan rayuan hingga akhirnya ditangkap dan kemudian dipenjarakan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Sejak wafatnya Sultan Ageng Tirta Yasa, Kesultanan Banten bergerak mundur atau makin surat. Sebab para Sultan berikutnya sudah mulai terpengaruh oleh kompani Belanda, sehingga pemerintahannya mulai labil dan lemah. Pada tahun 1816, kompani Belanda dibawa pimpinan Gubernur Van der Chapellen datang ke Belanda, datang ke Banten dan mengambil alih kekuasaan Banten dari Sultan Muhammad Raffiuddin. Belanda membagi wilayah menjadi tiga bagian, atau negeri yaitu Serang, Lebak dan Caringin dengan kepala negerinya disebut Regen atau Bupati. Sebagai Bupati pertama untuk Serang, diangkat Pangeran Arya Adi Santika dengan pusat pemerintahannya tetap bertempat di Keratan Kaibor. Terima kasih telah menonton!